Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Amika Channel yang berbagi seputar informasi pertanian, peternakan, dan tutorial Kali ini saya akan berbagi tutorial Cara tanam pak coy atau sawi sendok Dari semai hingga panen Kebetulan disini Bibit yang sudah saya semai berumur satu minggu Artinya ini sudah siap pindah tanam Nanti ini akan saya pindahkan ke media polybag Untuk polybag sendiri ukurannya bebas kawan-kawan Artinya menyesuaikan boleh dari ukuran sedang hingga ukuran yang besar Baik kawan-kawan langsung saja pada tahap prosesnya Silahkan kawan-kawan ambil Satu persatu bibit semayan dengan hati-hati Usahakan agar akar tidak sampai patah Karena berhasil tidaknya Tanaman ini ditentukan dari perakaran kawan-kawan Setelah itu Letakkan ke tempat yang aman Usahakan hati-hati Dalam mencabut Benih semayan ya kawan-kawan Berikut ini contoh semayan yang sudah berdaun 6 lembar Dan ini sudah siap tanam kawan-kawan Oke lanjut ke proses tanam Siapkan media tanam polybag Dengan media tanam sekam bakar Pupuk kandang dan tanah Perbandingan 1 banding 1 banding 1 Lanjut bentuk lubang dengan menggunakan alat bantu kayu Baik kawan-kawan Selanjutnya Tinggal dimasukkan deh Benih semayannya Sewajarnya saja kawan-kawan Mungkin kurang lebih 2 cm dari perakaran Nah seperti ini kira-kira kawan-kawan Nah setelah bibit Tertancap pada media tanam Silahkan di kuyur Disiram Seperti ini kira-kira kawan-kawan Berikutnya Supaya tanaman terhindar dari gangguan hama Disini saya menggunakan box atau bekas kandang ayam Bekas kandang ayam anakan atau kandang brooding Yang sudah tidak terpakai lagi Jadi Setelah semayan saya pindahkan ke media tanam polybag Baru saya pindahkan ke box brooding Nah seperti ini lah kawan-kawan Cara ini Terbilang Lumayan lah Untuk menjagakan hama tidak Bercangkit ke tanaman Dan berikut ini penampakan Sawi pak coy yang telah berumur Tiga minggu setelah semai Dan ini sudah bisa langsung dipanen Ataupun dimasak kawan-kawan Oke sekian dulu untuk video kali ini Semoga ada manfaat Jika ada yang salah atau penyampaian pesan yang kurang berkenan Saya minta maaf Dan kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Jika video ini bermanfaat Silahkan kawan-kawan share di media sosial Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini Mohon dukungannya dengan menekan tombol like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh